Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan di depan kalian ini sudah ada banner terbaru nih, bannernya ada dua nih, sama seperti Matsuyama dan Roberto kemarin, ada si Wakashimasu sama si Pierre, nah ini disini saya akan gaca di dua akun yang berbeda, jadi di akun utama bakal gaca di banner Jepang, yang ini, Japan National Team Dream Transfer, sedangkan di akun kedua nanti saya bakal gaca di akunnya, di bannernya si Pierre nih ya. Oke, langsung aja ini kita lihat dulu, ini seperti yang kemarin juga ya, yang bannernya Matsuyama sama Roberto, jadi spin 3x dan dapatkan 1 gratis, ini untuk yang 10 player transfer tapi ya. Oke, untuk Wakashimasu-nya dulu ini, kita lihat dulu ya, The Way The Ideal Is Rich, oke, Ken Wakashimasu, All Japan Rising Sun, dimana disini dia untuk tipenya Agility Type nih, nah ini berarti di banner kali ini, pemain Jepangnya semuanya warna biru yang di retapnya. Dan disini dia merupakan forward, dengan super solid Agility Type Japanese, ini 5 or more bakal nambah 20%, oke. Kombinasi dengan Hyuga, 12% ketika Hyuga ada di dalam tim, oke. Main special skill-nya ada double golden duo, hmm, ini dengan Hyuga mungkin ya, atau dengan Nita nih ya, waduh ini saya nggak tau nih. Ada jumping, volley, twin shot, waduh ini bahaya nih kalau misalkan dapet ini, ini nggak punya shot-nya saya ini ya. Oke, dan ada skill dribble juga, attack-nya 22.201, defense-nya 16.720, dengan physical-nya 17.816. Dan disini bond-nya yang pertama, with 5 or more agility type Japanese player, nanti nambah 3%, lalu ada skill block cancel, cancel satu special skill block yang di-use against the player. Jadi pokoknya ya, kalau misalkan ada yang punya skill block, ini dia bakal nge-block satu lah pokoknya ya. Lalu ada stamina cost down, required stamina kurang 20% ketika menggunakan skill. Dan ada penalty area master, sama seperti yang ini ya, si Wakasemasu hijau yang golden 23 ya, berarti ya. 13% nih kalau di dalam kotak penalty. Oke, disini ada Matsuyama juga, ini saya incar juga Matsuyamanya. Oke, itu saja berarti ya, ada Hyuga tadi ya. Cuma ini mungkin kayaknya untuk dari probability-nya kurang lebih sama ya ini ya untuk dua pemain ini ya. Hyuganya sama nggak sih ini ya? Coba saya lihat dulu ya untuk probability-nya ya. Sebentar nih. Oke, kita lihat dulu. Ntar nih ada PR juga ini ya, di banner kali ini ya. Jadi mungkin, mungkin sih di akun ketiga, di akun Tuyul-nya Tuyul itu, yang hoki banget itu ya. Itu bakal gacha di banner ini ya, banner pier kayaknya ya. Oke, kita lihat ini probability-nya. 0,42, 0,42. Oke, dua pemain ini 0,42 nih ya. Nah, jadi saya harap sih ini udah bisa dapet ya untuk di pull kali ini ya. Karena kemarin waktu saya nge-pull sebelumnya kan masih belum dapet ya. Semoga saja nih kita bisa dapet nih di pull kali ini ya. Oke, saya mau lihat dulu ini untuk si pier-nya sebentar. Karena yang di banner pier ini kan ada si ini ya, ada si siapa namanya? Ada si Roberto juga. Nah, ini pier-nya apakah dia warna hijau? Kita lihat dulu ya. Apa dia warna merah nih? Jangan-jangan nih. Pier, oke ini dia elicit pier. Oke, warna merah. Oke, bagus sekali nih untuk di akun kedua ya. Noble Heart Leads The Team. Oke, French Rising Sun. Ini elicit pier-nya. Kalau kalian lihat dari team skill-nya, non-Japanese player. Allsatah nambah 15%. Inside Master 50%. Oke, ini kita lihat dulu. DMDF. Waduh, oke. DMDF. Terus ini JJ Dream Trio nih apa? Pasti sama Napoleon kan ya. Sama siapa satu bosis? Atau sama Subasa ya? Nanti kita lihatnya. Semoga bisa dapet juga nih. Ada Artistic Interception. Ada Butterfly Tackle. TK 21.000. Defense 17.000. Physical 19.000. Aduh, exactly lagi. Waduh. Wanya agak susah nih, exactly nih. Karena di akun kedua itu hampir 5 tuh. Kalau saya pakai yang ininya ya. Covenant type-nya ya. Cuma di situ kan saya bisa ngincar Roberto juga ya. Oke. Required stamina 20%. One, two, range, enhance-nya 100%. Ngapain? Kalau misalkan dia nggak ada ininya ya. Nggak ada shooting-nya ya. Harus cari shooting-nya lagi. Semoga ada di shop ya. Sama ada dribble enhanced range. Wuh, ini kayak Michael aja nih. Gila. Ada match up win bonus nih. 50% ya. Waduh, udah inside master. Kalau misalkan nebak bener 50%. Ada ini juga match up win bonus juga nih ya. 50% nih. Wuh, gila. 100% dong kalau misalkan dipakai ya. Oke. Langsung aja lah kita akan gacha ya kali ini ya. Sudah kelamaan saya ngomong. Ini ada apa nih? Oke. Dapet ini ternyata. Oke. Langsung aja mungkin kita akan coba saja nih. Di sini. Di pool kali ini ya. Aduh. Yaudah lah. Coba aja kita akan buka disini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapet si Wakashimasu atau si Matsuyama ya. Langsung aja lah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, pool pertama disini. Kita akan lihat nih. Semoga ada chance konfetti dan segala macamnya. Demi blue Jepang saya yang mantep nih. Oke. Ada 4 nih. Kita lihat nih ya. 4. Tapi sepertinya. Kok gak ada chance ininya ya. Kita lihat. Bismillah. Semoga bisa dapet SSR. Yo, Bismillah. Oke. Dapet SSR nih. Oke. Timing. Kita lihat. Oke. 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 Dapet 1 ya. Semoga bisa dapet Matsuyama atau si Ken. Bismillah. Wih, Morisaki. Waduh. Lumayan nih. Kemarin gak dapet tapi dapetnya disini ya. Oke. Boleh, 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 boleh. Dapet Matsuyama. Eh, Matsuyama. Dapet. Morisaki. Waduh. Oke. Dapet Morisaki. Satu ini. Lanjut lagi nih. Dua kali lagi. Waduh, penuh. Sebentar ya. Aduh, selalu lupa saya untuk jual pemain. Oke. Lanjut lagi. Disini kita sudah dapet Morisaki di step pertama. Langsung aja ini kurang lebih. Dua step lagi. Abis itu kita dapet gratis. Semoga di step kedua atau ketiga sudah bisa dapet Matsuyama atau si Ken Wakashimasu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita buka disini. Oke. Kemarin soalnya disini saya udah dapet Mitsugi nih. Makanya ini saya ngincar banget nih dua pemain ini ya. Oke. Satu, dua, tiga nih. Kayaknya gak dapet sini ya. Kita lihat dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Waduh, ini Faiya-nya agak aneh nih. Nah, kan? Aduh. Ditipu Faiya kita ya. Oke. Yang ini tidak dapet nih. Yang udah ini kita skip saja. Terus kita buka lagi nih. Oke. Pool ketiga nih kali ini. Semoga kita bisa dapet si Matsuyama sama Ken ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Langsung kita buka lagi disini. Nah, ini udah 150 ya. Gimana untuk Dreamfest nih ya. Pasti nabung lagi nih saya nih ya. Oke. Kita lihat disini. Oke. Tiga lagi. Kita lihat ya. Bisa dapet gak nih. Bismillah. Yuk. Oke. Napoleon. Sumpah gak? Dua kali flare ya. Dua kali flare gak ada semuanya. Aduh. Gila-gila. Napoleon sama Faiya ini emang kurang ajar ya. Oke. Oke. Masih belum dapet disini. Bentar nih dapet apa nih. Oh dapet Legendary Drill ya. Oke. Oke. Ini langsung aja ini untuk pool terakhir di akun utama ini ya. Waduh. Ini baru dapet satu pemain nih. Dan bukan di Retap lagi ya. Maksudnya bukan yang diincar juga ya. Dan bukan antara dua ini ya. Waduh. Oke. Langsung aja lah kita akan buka ya. Free 10 transfer. Langsung aja kita akan buka. Semoga bisa dapet Matsuyama sih. Saya pengennya Matsuyama sih ya. Oke. Langsung aja kita akan buka. Bismillah. Yuk. Yuk dong SSR dong. Masa? Dua kali sudah flare. Nanakatsu semua. Yuk chance konfeti segala macem. Ya Allah. Gak dapet dong kita. Aduh. 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 Subhasasan. Oke. Itu ada ini tapi ya. Ada semua tuh. Pemainnya. Ganti satu. Waduh. Enggak ya. Aduh. Kita lihat nih. Kadang tuh biasanya ada loh. Kalau misalkan ada semua pemain ini ya. Non Jepang ya. Cuma gak. Enggak sih nih. Enggak akan berubah nih. Aduh. Lagi-lagi. Di akun utama ternyata ampas ya. Memang ya. Tapi tadi kita dapet ini sih. Satu pemain yang di retap kemarin. Jadi kita dapet si Morisaki tuh. Untung aja saya gak nyampe step 6. Terus dapet Morisaki kemarin tuh ya. Terus dapet. Eh? Tupacah. Lagi-lagi. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!